Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti 60% jalan provinsi yang rusak dan perlu direhabilitalisasi total atau sudah habis masa usia jalannya. Total jalan yang harus direhabilitasi pemisah yaitu sepanjang 1.447 km. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti 60% jalan provinsi yang perlu direhabilitasi total atau sudah habis masa usia jalannya. Dari total 2.360 km jalan provinsi yang tersebar di 27 kabupaten kota di Jawa Barat, maka 60%-nya sebesar 1.447 km harus dilakukan rehabilitasi total. Namun dengan adanya fiscal gap yang cukup besar, maka solusi terbaik saat ini adalah melakukan pemeliharaan. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, Dadi Rohanadi. Kami di Komisi 4 mendorong betul bagaimana caranya ke depan. Pak Kepala Dinas harus punya argumentasi yang kuat untuk ke depan melakukan rehabilitasi atau peningkatan jalan supaya tadi yang umur rencana jalannya habis bisa kita perbaiki. Tadi disampaikan anggaran yang tercantum hanya sekitar 4% saja. Kalau 4% untuk rehab jalan artinya kita butuh 25 tahun. 25 tahun padahal umur jalannya sekarang saja sudah habis 60%. Dadi Jawa menambahkan sisi lain terkait dengan keselamatan pengguna jalan yaitu markah jalan. Komisi 4 pun mendorong Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk markah jalan sehingga ke depannya bisa meminimalisir angka kecelakaan di Provinsi Jawa Barat. Di akhir 2020 markah jalan seluruh Jawa Barat kurang lebih menjadi sekitar 30%. Masih jauh, masih jauh. Ini semua berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan. Jadi kita harapkan sesungguhnya ada polisi anggaran untuk menaikkan itu semua. Sehingga ke depan berkurang angka kecelakaan yang terjadi di jalan-jalan Provinsi Jawa Barat. Kumas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.